Jelajah terkini Kebakaran di Desa Tayem RT5 RW3 Dusun Binangun Tarang Pucung Rumah Imam Yudin Inilah berita selengkapnya Kebakaran ini pada hari Minggu Tanggal 12 September 2021 Sekitar pukul Kosong Satu atau setengah satu dini hari Mendengar teriakan Imam Yudin Tetangga korban Teri menyelamatkan Imam Yudin dan Sabrang yang Secara usia sudah lanjut Selanjutnya perangkat desa melapor kepada Damkar untuk melakukan proses pertolongan Damkar dan masyarakat bohu-membau untuk melakukan upaya pemadaman Hampir 6000 liter air disemprotkan untuk menjinakan api Karena api begitu besar dan rumah yang terbuat dari kayu memudahkan rumah ini terbakar Satu ton beras juga ikut terbakar Dan melaporkan Selamat malam sebelumnya Kita melaporkan dari Posdam Karmasenang Bahwa telah terjadi kebakaran rumah Di lokasi Desa Tayem RT5 RW3 Dusun Binangun Kejabatan Karangkucung Kejadian pukul 030 Atas pelaporan Dari Damkar Ibu Sari Desa Tayem Dusun Binangun Kejabatan Karangkucung Pukul 045 Dan Quick Respon 30 menit Alhamdulillah Semua bisa ditangani Dengan selamat Semua Kejadian Dikarenakan Konserti listrik Harus pendek listrik Disini sangat kesulitan Sumber airnya sehingga Membutuhkan durasi yang agak lama Sekitar 1 jam Setengah Karena untuk mencari Sumber air sangat Jauh dan sulit Untuk laporan Yang selengkapnya Kita Menunggu Hasil dari Pengumpulan data Bersama-sama Dari Desa Dan Kejabatan Atau dari Polsek Kiranya itu yang bisa Kami Sampaikan Untuk laporan Malam ini Terima kasih Terima kasih Kebakaran 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 Yang terjadi Di desa Tayem RT5 RW3 Tusun Dinangun Samatan Karangkucung Menghabiskan Kurang lebih Satu pentak rubah Kayu Kerugian korban Kurang lebih sekitar 50 juta rupiah dan 1 ton beras habis sehingga masyarakat untuk bisa membantu meringankan keban korban kebakaran di dosa air Rp5 RW3 susun binangun arah putung Sani Arianto program JG Indonesia like, share, dan komen terima kasih sub indo by broth3rmax